Gedegap Nah kita semua diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk datang kemari ya Terima kasih untuk kedatangannya Sebenarnya saya enggak banyak ini Kalau bekarya yang sebenarnya serius untuk tetap eksis di dunia seni rupa itu ditandai mulai pameran tunggal pertama Mulai dari SMP, belajar sekat-sekat wajah Mulai dari situ sih, sekat wajah, ikut lomba kalihirati Terus, selalu mulai dari SMP, punya cita-cita pengen jadi senaman terkenal Dalam bekarya pasti ada tetap kita temui kesulitan Tapi sekarang kesulitan bukanlah hambatan Yang pertama adalah apa yang ingin dicapai, apa yang ingin dilukis, bagaimana membuatnya Ketika kita menemui kesulitan, akhirnya kita bisa menaklukannya suatu kebanggaan tersendiri, kesenangan Misalnya paling contoh mungkin kesulitan pada detail-detail khusus Ini saya enggak bisa detail kesulitan apa ya Karena sih sebenarnya ketika berkarya, dia refleksi dari apa penguasaan yang kita kuasai Bukan kesulitan kita, kalau misalnya kita gambar apa yang sulut-nulut kita itu apa Apa yang kita kuasai sih, refleksi dari situ Sampai jumpa di video selanjutnya Si, satu refleksi, sesuatu yang sadar maupun tidak sadar sudah ter, ya tanpa kita rencanakan kita terjadi hal seperti itu Dan tanpa kita sadari itu sudah membentuk suatu karakter Jadi, ya salah satu wujud keinginan sih Keinginan saya dalam lukis itu untuk menampilkan hal yang saya inginkan dan saya tuangkan Jadi sifatnya itu bukan eksperimen Jadi refleksi Jadi memang ya diharapkan untuk berkarya sesuai dengan kemampuan dan jiwa Jujur dari dalam diri Kita maunya apa, maunya bagaimana, hasilnya nanti bagaimana Dan akhirnya dari refleksi, dari yang rencanakan dan tidak direncanakan ketemu di situ Untuk anak-anak muda, baik itu dewasa, yang penting siapa saja yang ingin tetap berkarya di bidang seni rupa Khususnya bidang seni lukis Saya hanya bisa usul, jujurlah dalam berkarya Sudah, itu saja Oke Terima kasih ya Jujur aja